Hati-hati aja menurut aku, kadang kan di kolom komentar ada yang nanya nih Eeeh kak Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bareng sama aku, Sisil Nah, di video kali ini aku pengen ngejelasin kepada kalian Terkait larangan atau kebijakan larangan dari pihak youtube untuk share link Maksudnya tuh gimana sih? Nah, buat kalian yang penasaran, jangan lupa untuk tonton video ini sampai selesai ya Nah, teman-teman, disini aku mau menyamakan persepsi dulu ya Sama kalian yang dimaksud share link itu seperti apa sih, link yang kayak gimana gitu Nah, disini dari curhatan-curhatan yang udah kalian pernah sampaikan kepada aku Menurut aku itu kalian udah salah persepsi ya Disini aku mau coba untuk bacakan kepada kalian kebijakan yang youtube sampaikan Terkait link yang ada di konten tuh seperti apa maksudnya Maksudnya, oke Kalian sebenernya bisa akses terkait peraturan ini di youtube Cuman disini aku coba bantu untuk jelaskan maksudnya seperti apa ya Jadi disini youtube itu menyampaikan Pada tanggal 15 Januari, kami mengumumkan perubahan pada penegakan kebijakan kami seputar link di konten anda Selama 2 bulan ke depan, link yang melanggar pedoman komunitas akan dihapus tetapi channel tidak akan menerima teguran Masa tenggang ini diberikan agar anda memiliki waktu untuk meninjau kembali kebijakan yang baru dan membuat perubahan pada konten anda Konten yang di posting sebelum tanggal 15 Januari dapat dihapus tetapi tidak akan menerima teguran gitu Jadi kalau misalkan kalian udah terlanjur pernah melakukannya sebelum tanggal 15 kalian bisa melakukan penghapusan video itu Walaupun di youtube memang tidak dianjurkan untuk melakukan upload hapus-upload hapus aja gitu ya Gak boleh gitu karena itu juga salah satu bagian yang melanggar Tapi aku gak akan bahas di video kali ini Tapi kalau misalkan kalian sudah melakukan menambahkan link di konten kalian Setelah tanggal 15 Januari ini kemudian kalian dapat teguran Nanti aku akan jelaskan gimana caranya melakukan banding Kemudian konten yang dibagikan di youtube termasuk link harus mematuhi pedoman kami Sebagai kreator anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa link yang disertakan dalam konten anda mematuhi kebijakan kami Jadi link yang disampaikan itu harus mematuhi kebijakan youtube Untuk pedoman komunitasnya kalian juga bisa Apa namanya Perlu aku bacain gak? Kayaknya gak perlu ya Nanti aku coba obrolin aja kayak apa gitu Karena disini juga ada yang dijelaskan bahwa link yang mengarah ke arah eksternal Jadi link yang bukan link youtube kalian Misalkan contoh kalian menambahkan link website lain Link Pokoknya link yang di luar youtube gitu ya teman-teman Itu kalian tambahkan Dan link tersebut mengandung seperti ada virus atau malware Terus juga ada pornografi Atau mengandung konten lain yang tidak mematuhi pedoman Konten yang tidak mematuhi pedoman itu seperti apa Itu udah dijelaskan bahwa gak boleh Menggunakan konten yang mengandung unsur Sarah Kebencian Apa namanya hal-hal yang berbau seksual dan lain sebagainya Seperti itu ya Dan kami tidak akan izinkan di youtube kami Jadi linknya gak boleh link eksternal yang berbau-bau pelanggaran youtube itu gak boleh ditambahkan ke dalam konten kalian Kalau enggak Kalau misalkan kalian tetap bantu gitu ya Tetap menambahkan ke dalam konten kalian Kalian akan nanti mendapatkan teguran Maksudnya itu seperti itu teman-teman gitu Pelanggaran dapat mengakibatkan penghapusan link Teguran pedoman komunitas Dan atau penghentian akun youtube kalian Paling parah itu nanti akan Walaupun tadi dibilang Kalau misalkan kalian terlanjur melakukannya Gak akan mendapatkan teguran Tapi dapatkan masa tenggang Tapi bisa jadi Kalau misalkan terus-terusan Dan kalian terlalu banyak untuk share link eksternal Kedalam konten kalian Itu bisa jadi Paling parah adalah Penghentian akun youtube kalian Gitu teman-teman Nah jika teguran ini dikeluarkan oleh pihak youtube Kalian bisa melakukan banding Ini yang paling enak gitu Maksudnya bisa diajak negosiasi dan lain sebagainya Cuman disini kondisi kalian itu pasti sudah menegangkan Kalau misalkan sudah mengajukan banding ke pihak youtube teman-teman Karena channel yang mungkin sama seperti kalian Kondisinya kasusnya juga serupa dengan kalian Itu bukan cuman kalian doang gitu Banyak banget di luar sana Dan aku khawatir Kalau misalkan kalian bagian dari salah satu channel Yang melanggar seperti ini Itu hasilnya akan buruk terhadap Reputasi channel kalian teman-teman Nah disini aku mau kasih tau Bahwa situs-situs link yang tercantum pada konten anda itu Harus mematuhi pedoman gitu kata youtube Hal ini juga membantu situs dapat di crawl Sehingga kami dapat mempelajari lebih lanjut Jadi setiap link atau setiap hal-hal eksternal Yang masuk ke dalam konten youtube kalian Itu pasti akan ditinjau, dicek sama youtube Berbau pornografi atau enggak Membahayakan konten youtube kalian atau enggak Membahayakan pihak youtube atau enggak Atau disini berbau hal-hal yang mengandung kebencian Yang bisa menimbulkan sesuatu yang memang tidak diinginkan oleh pihak youtube Nah kalau misalkan disini ada juga penjelasan terkait Apa yang harus dilakukan jika link saya disembunyikan Walaupun disembunyikan pihak youtube tentu akan mengetahuinya Karena disini youtube tuh pintar banget Udah ada algoritmanya Metadatanya udah oke banget gitu ya Jadi jangan sampai kalian itu melakukan hal-hal yang di luar Aturan dari yang telah ditetapkan oleh youtube teman-teman Tutup teman-teman Nah disini kalau misalkan kalian mau melaju Mengajukan banding gitu ya Mengajukan banding Kalian bisa melakukan di kreator studio yang klasik maupun yang beta gitu ya Nah disini kalau kreator studio yang klasik Kalian bisa masuk ke kreator studio Kemudian pilih channel Kemudian status dan fitur Buka bagian status pedoman komunitas Dan lakukan ajukan banding disana teman-teman Selain itu juga bisa melakukan di youtube studio beta teman-teman Kalau misalkan kalian pakai studio beta atau aplikasi youtube studio Kalian harus menggunakan kreator studio klasik untuk mengajukan banding Biar kalian mengikuti petunjuk yang di atas lah Yang kayak tadi hampir sama sebenarnya Cuman lebih mudah memang menggunakan kreator klasik teman-teman Nah seperti itu ya maksudnya penjelasannya Jadi it's okay Tidak masalah kalau misalkan kalian rasa link itu enggak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan sama youtube Tapi hati-hati aja menurut aku Kadang kan di kolom komentar ada yang nanya nih Kak kalau misalkan kayak gini kayak gitu kayak gini bla bla segala macam caranya seperti apa ya Kalian kadang suka sharing sharing sembarangan gitu kan teman-teman Nah itu saran dari aku jangan Apa ya kayak Cuman arahkan berupa kata-kata aja menurut aku udah oke gitu kan Atau mereka juga bisa kok cari sendiri di google Gitu gak perlu kalian terlalu mengarahkan sedemikian rupa Apalagi kalau misalkan hal-hal itu sudah pasti atau jelas melanggar peraturan yang ditetapkan oleh youtube Lebih baik hindari untuk share eksternal Karena kita gak tau nih di youtube itu terkait penerbangan komunitasnya Mana link yang disukai atau yang masuk dalam penerbangan komunitasnya Mana yang enggak Kecuali kalau misalkan kayak media sosial mungkin gak masalah sih menurut aku Karena aku juga melakukannya Apa namanya Walaupun cuma naruh di description box aja Karena aku liat youtuber-youtuber lain juga melakukannya Aku rasa itu gak masalah Cuman aku memang gak pernah untuk melakukan share-share link eksternal ke dalam kolom komentar aku Misalkan atau menambahkan di link aku di konten youtube aku gitu Gak pernah gitu teman-teman Jadi saran aku lebih baik tidak usah daripada kita tidak tau kebenerannya seperti apa Tapi kalau misalkan kita mau share link konten youtube kita di media sosial lain Atau di link lain Atau di apa namanya bisa dibilang aplikasi lain Ya gak masalah menurut aku Kecuali kalau misalkan mereka juga punya kebijakan yang sama Seperti yang dilakukan oleh pihak youtube Contohnya gini Kalian mau share link channel youtube kalian di whatsapp story Kemudian di facebook di instagram gitu ya Di twitter gitu Kalau misalkan mereka semua itu twitter instagram facebook dan whatsapp itu punya kebijakan yang sama Seperti youtube gak boleh memasukkan link eksternal ke dalam Apa namanya ya Media sosial mereka Itu yang kita harus ikutin gitu Tapi kalau misalkan gak ya juga gak masalah teman-teman Jadi seperti itu maksud dari share link itu teman-teman Jadi kalian jangan salah Jangan salah kaprah Jangan salah untuk mengartikannya Di dalam kebijakan youtube tuh udah dijelaskan secara detail dan sudah secara terperinci Kalian tinggal baca aja disitu dan ikutin maksud dan Apa namanya ya Tujuannya tuh seperti apa Biar kalian tuh gak salah melangkah dalam membangun channel youtube kalian Oke teman-teman mungkin segitu aja Untuk video aku kali ini Buat kalian Semoga informasinya bermanfaat ya Buat kalian Dan semoga juga Kalian mulai hari ini sudah tidak salah langkah lagi Kalau menurut aku daripada kalian masih bingung-bingung atau seperti apa Udah gak usah masukkan link eksternal Atau url eksternal Kedalam konten youtube kalian Gak usah melakukan hal-hal yang aneh-aneh Gak usah melakukan hal-hal yang coba-coba Kalau kalian belum bisa memastikan Kebijakan tersebut itu sesuai dengan aturan youtube Atau tidak Oke Nah teman-teman segitu aja untuk video aku kali ini Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian Semoga membantu perkembangan channel kalian Menambah pengetahuan kalian terkait kebijakan youtube Dan jangan lupa untuk ikutin aku terus di video-video aku berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya